satu lagi nih barang bagus nih besi nih jadi kasus berapa kali yang bok plastik ini jebol kalau ininya jebol berarti rusak dengan boknya ini besi nih ya besi temen-temen jumpa lagi di konten HPM semoga jangan bosan karena ini konten durasinya lumayan lama di atas 10 menit ini konten bongkar-bongkar ya kayaknya yang yang suka ada yang suka ada yang enggak lah ya pokoknya saya bikin konten bongkar ini adalah speaker aktif baru dari Barclay Barclay itu dari Hooper Barclay itu anak perusahaannya Hooper ya jadi Hooper membuat speaker membuat traduser itu lebih murah jadi dilabelkan Barclay nah sekarang si Hooper membuat speaker aktif untuk bersaing di kelas di bawah 10 juta nah ini harga sepasang untuk penjualan di solusi utara 9 juta 800 ribu belum termasuk standing nah bisa kurang lagi kok bisa bisa kurang lagi nanti tinggal langsung ke toko kita langsung bongkar nah disini banyak hal yang kita mau bikin banyak hal yang kita mau buat maksudnya ya itu kalau bahasa Manado beaking seperti ini dalamnya ini grillnya bagus berbeda dengan yang seri merek Hooper yang CS10 agak beda ya karena memang ini harga 9,8 nih kalau CS10 kan harga di 6 juta ini tebel udah ada spawn anti airnya seperti begini desainnya nanti kita lihat wafernya nanti kita lihat twitternya dan saya mau ukur dia mampu bertahan di low voltage di berapa menggunakan step down ya jadi nggak semua speaker aktif teman-teman yang cocok di daerahnya teman-teman nah kalau disini di solusi utara yang saya punya kasus 1-2 kali di komplain itu daerah bunaken ada juga daerah siladen nah mereka itu belum yang mendapatkan suplai listrik yang bagus dari tip ya pokoknya mereka kayaknya jauh dari gardu deh pokoknya ya jadi setelah mereka bawa kesini ya itu bagus semua tetapi mereka pasang disana itu hambur-adul bunyinya pecah segala macem ya jadi ternyata waktu saya uji dengan speaker dengan step down itu speaker yang mereka beli itu ternyata speaker itu hanya bisa bertahan di 185 volt itu bunyinya sama yang apa yang mereka rasakan disana nah jadi kali ini kita uji kita uji nanti dia bisa diturunkan di berapa voltase dan bisa maksimal apa enggak nah bongkar uji low voltage kita rekam audionya vokal saya dengan 1-2 musik menggunakan alat recording full stereo ini jadi alat recording ini microphone ini sure mv88 plus ini dia mampu mengerespon frekuensi 20hz sampai 20kHz dan dia akan merekam bunyi di area studio saya jadi apa yang saya demokan disini tentunya akan sama seperti yang teman-teman denger di rumah sana asal pakai headset ya jangan denger di suara hp ya terus komen lagi ya pokoknya denger dulu baru komen saya enggak butuh komen oh mantep 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 tapi enggak didengar gitu ya enggak didengar pakai headset cuman iseng pakai handphone gitu denger dulu ya denger clarity nya kalau orang bilang ini bener enggak karena kita akan uji smart life frekuensi responnya di berapa apakah bunyinya jelek-jelek amat enggak atau lumayan tinggalkan komentarnya ya saatnya kita action apa dulu ya bongkar dulu ya kalau check sound terakhir ya kita bongkar dulu dan ini tipe power supply nya itu seperti apa kita bongkar harga 9,8 loh enggak 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 murah-murah amat loh teman-teman ini tergolong kelas-kelas bilang bawah enggak juga ya tengah-tengah lah ya ini berat banget ini berat banget saatnya kita bongkar ini yang pasti seperti ini seperti ini nah ini penggunaan transducer nya mereka masih menggunakan bodi kaleng seri barclay ini bisa enggak gini ya nah ini kalau enggak salah nih voice coil berapa nih voice coil 3 ya voice coil 3 umum lah kalau untuk semua speaker aktif yang berdaya ini 500 watt sorry saya belum ngomong ya 500 watt untuk daya output ya ini rata-rata kalau 500 watt itu pasti voice coil nya itu 3 inch 3 inch ya nah ini untuk tipe modul nya wah ini ini udah ada bluetooth jadi ada bluetooth nya ada strom nya enggak nih jangan saya ke strom lagi ini ya treble bass treble line sama master ini bluetooth nya sini nih kayaknya kalau kita nyanyi sih enggak lewat langsung sih tapi kalau digunakan hanya satu unit ataupun cuma di rumah bisa pairing pokoknya speaker ini di double in bluetooth nah seperti ini ini masih troid ya masih troid ya kelas kelas H atau AB ya kurang lebih disitu ya nah coba keker yang pasti untuk Hooper tentunya atau Barclay suku candangnya itu tersedia ya di Fortino jadi kita penjualan Hooper ataupun Barclay tentunya after perbaikannya itu lebih cepat lah dibanding yang merek-merek yang kita tidak pegang ya bukan dealer resmi tentunya nah untuk twitter nya itu twitter nya kayaknya gak usah lihat coca keker dulu nah ini saya ada sampelnya nih tuh ya ini adalah twitter yang dijual 650 ribu ini yang HB450 ini bagus loh twitter nya ya Hofer nya dia menggunakan coil 3 coil 3 twitter nya dia menggunakan coil 1,75 inch ya pokoknya begini nah tuh jadi deh ya kurang puas lah saya bongkar begini gak pake izin deh dan twitter nya ini twitter nya sama ya sama tetapi sama gak sih coba 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 bentar aduh sama gak harus sama ya tapi itu kan ada label nya tuh Berkeley karena mereka satu perusahaan ya bebas lah nge label nya ya bebas ya gak ada gak ada yang bisa komplain loh ya setelah kita rakit lagi kita cek smart life nya habis itu kita tes bunyinya pasang headset nya oke kita udah rakit dan disini menunjukkan voltase saya udah pasang di step down 220 volt ya nah sebelum kita tes low voltage nya ini punya dispersi kurang lebih sekitar 90 horizontal dan atas kurang lebih sekitar 60 derajat yang pasti untuk fix instalasi speaker ini sangat rekomendasi untuk temen temen miliki ya untuk tempat ibadah elektron apa segala macem dari body juga sangat solid dalamnya juga temen temen tadi udah dilihat ya twitter nya 1,75 inci yang branded ini voice coil 3 ya yang pasti udah standar punya power supply unit PSU nya amplifier nya 500W ya kelas AB sudah kita cek smart life nya oke coba fokus di itu fokus di smart life nya nah untuk frekuensi respon sesuai spek di buku 45hz sampai 18kg disini saya terukur terukur di ya anggap aja kayak gini lah ya anggap aja sama-sama lah 45hz minus 5 terus 18kHz katanya nah disini saya terukur minus 5 nya di 16,5 ini frekuensi respon yang udah cukup sangat baik untuk telinga ya disini dia ada boosting low nya disini dia ada boosting high nya jadi untuk frekuensi respon seperti ini belum tentu tidak enak belum tentu enak saatnya kita cek voltage dulu abis itu kita cek sound siapkan headset nya ini sementara ini yang rekam jadi jangan dengerin dulu kita turunkan oh kelihatan ya sama ini 168V 150V belum ah sudah dia udah protect nih istilahnya powernya udah protect nih twitternya hilang kita naikin lagi ah di 147V twitternya baru ada jadi kesimpulan speaker ini bisa di bawah sampai 170V di bawah ya listrik Indonesia gak sampai segitu sih rata-rata itu 180V tapi ini kita uji dia bisa bertahan dia bisa sebelum protect powernya powernya kan 2 channel ya untuk hike dengan low jadi powernya udah protect di hike nya jadi dia hike nya udah hilang secara otomatis karena voltase nya udah gak mencukupi dia bisa di 147V wow keren kan jadi ini sangat cocok untuk di daerah-daerah yang terpencil untuk mobilisasi untuk rental yang pasti untuk voltase segitu sih wow amazing banget jadi gak semua tipe kelas kelas yang paling sensitif itu kalau kelas D ya kelas D yang switching kalau belum pernah teruji dibawa di daerah tertentu yang terpencil atau jauh dari Garno dia mau protect dia mau sember hike nya gak ada wah kacau itu acara batal lah jadi ini meskipun masih kelebihan pakai Troid power si Barclay masih mampu di 147V mantap saatnya kita check sound siapkan headset nya tes tes udah pakai headset belum? harus pakai headset ya dan ini karakter vokalnya saya menggunakan Yamaha kecil saya hanya low card T123 T123 saya menggunakan microphone 300 ribu T123 saya kasih revoke T123 saya sempat di complain kemarin katanya mic nya terlalu deket jadi agak boxy jadi sekarang udah sih memang memang itu mengkarakter kan si unit ini tentunya yang speaker yang saya review jadi kalau temen-temen ikutin semua konten-temen saya hampir mirip konten apa yang saya buat ya konsepnya juga hampir mirip jadi temen-temen bisa ngambil kesimpulan gitu ya seperti ini karakter vokalnya tes itu jadi ini kita cuma jarak berapa kilometer berapa jengkal aja ya sekarang kita tes musik kick drum habis itu kita tes musik clarity temen-temen standby headsetnya seiknya aman klip gak aman ya cukup ya tese di dual tiga 15 inch as-15a Barclay Oke saatnya kita tes satu lagu yang biasa karena no copyright sikinya lama Oke dengarkan sampai habis I was born for you You were made for me Even though we look at love so differently You say love is chance A riddle in a ring I know love is at the heart of everything And every time I look into your face A feeling comes and takes me out of time and out of space Whenever we're here together I know this will be forever When hearts collide The world around you shatters When hearts collide Love is all that matters A miracle of two The universe of me and you You are silver blue I am gold and green Together we make all the colors in between Every time we touch Every time we see It turns to me Jadi seperti itu teman-teman suara speaker Barclay serinya As-15a yang dibanderol dengan harga Rp 9.800.000 sepasang Tentunya kalau pembelian paket dengan mixer segala macam mic wireless ada pengurangan-pengurangan lagi ya ini kan harga belum termasuk standing speaker ya pokoknya fleksibel nanti harga juga saya kurangnya juga kalau teman-teman cukup beli ini ya ini kalau menurut saya pribadi Jadi untuk ini udah standar lah ya untuk suaranya standar tambah lagi dia support bisa low voltage 147 volt di bawah itu dia baru protect Ini udah cukup bagus karena transducer tadi juga teman-teman lihat komponen dipakai juga tidak murahan juga untuk high-key juga tuh Rp 650.000 Untuk yang ini coil 3 masih bodi kaleng umum lah pada speaker umumnya kayak gitu ya bisa dapatkan produk ini di toko fortino Kami bisa kirim-kirim untuk melihat selesai utara dan kita coming soon di balik papan Oke tinggalkan komentarnya mau baik maupun buruk tinggalkan saja namanya kita media sosial terbuka tentunya Oke kita mulai di konten berikutnya salam pro audio